hai oke hari ini kita akan bahas shortlink paling bagus ini menurut saya shortlink paling bagus untuk sekarang karena apa CPM nya itu besar disini CPM nya rata-rata saya dapat 4,6 dolar jadi besar banget ya CPM nya ini legit banget minimal WD nya juga cuma satu dolar kita coba lihat di sini rata-rata CPM saya ada 4,2 4,3 4,6 4,7 4,8 4,9 ada juga 5,4 dolar 5,6 dolar 5,5 ya jadi sini CPM nya cukup tinggi tapi nggak heran kenapa kalau kamu lihat di shortlink nya itu mereka pakai beberapa domain jadi ketika kita lewati shortlink nya itu kita nanti bakalan lewati kalau nggak salah ada sekitar lima domain ya jadi itu penghasilan utama dari website ini dari shortlink ini mereka punya lima domain di satu shortlink ya jadi pas kita ngelewati shortlink itu ada lima domain artinya mereka dapat penghasilan dari lima website berbeda ya jadi penghasilannya cukup banyak dan untuk disini kebetulan saya baru aja dapat pembayarannya ini saya baru aja dapat pembayaran ini tanggal 21 WD disini nggak lama ya biasanya cuma satu hari itu udah masukin 4,19 dolar ini dari try to link ya jadi masuknya hari ini masuknya hari ini udah masuk masuk sekitar pagi tadi dan disini kamu bisa pilih namanya level ya ini level semakin tinggi level yang kamu pilih itu CPM kamu semakin besar ya jadi disini ada beberapa level ada level 2,3,4 atau default ya kamu bebas pilih yang mana yang jelas semakin tinggi levelnya itu semakin susah tapi CPM nya semakin banyak ya saya sering pakai level 4 nggak apa-apa karena melewatin shortlink nya itu nggak terlalu susah tapi cuman eh agak lebih lama ya karena kita harus melewatin seternya lebih banyak misal yang level 2 seternya cuman dua kali di step 4 bisa 4 kali ya kurang lebih kayak gitu dan ini saya tunjukkan bukti pembayarannya ini total WD disini saya baru 20 dolar ini saya WD 4,18 ya tapi disini masuknya 4,19 artinya eh bagus ya disini nggak ada potongan sama sekali malah dapat tambahannya ini saya WD nya tanggal 20 masuknya tanggal 21 artinya cuman sekitar satu hari ya satu hari nggak sampai coba kita masuk ke menu profile nah di bagian sini kamu bisa pilih metode pembayaran apa yang kamu pilih disini WD nya itu cepet dan minimalnya itu kecil untuk PayPal itu satu dolar Payer satu dolar webmoney satu dolar ya terus ada banyak ya tapi saya saranin WD itu ke PayPal atau Payer aja tapi rekomendasi utama ke Payer karena nggak ada potongan fee tapi kalau temen-temen mau coba ke PayPal coba aja WD satu dolar ada potongannya atau nggak saya nggak tahu saya nggak pernah pakai PayPal saya lebih suka Payer karena lebih murah terus fee nya kecil terus kalau mau eh mau transfer ke Binance mau di WD mau jadi rupiah itu lebih mudah ya nah itu aja untuk website try to lay website shortlink ini ini 100% legit tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya itu bakalan tutup skam dan lainnya ya tergantung dari eh owner nya sendiri saya nggak bisa ngontrol tapi saya rasa untuk website shortlink itu selama masih menguntungkan pasti websitenya masih jalan ya kalau memang udah nggak menguntungkan pasti websitenya langsung tutup biasanya kan mereka ngandelin penghasilan dari adsense nah kalau adsense mereka di blog pasti websitenya cepet tutup ya itu aja untuk info hari ini buat temen-temen yang ingin daftar saya taruh linknya di deskripsi yang ada pertanyaan bisa komen di bawah terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati